Atau kita juga mesti melihat ada agama-agama suku, agama-agama lokal seperti misalnya di Jawa ini ke Jawa itu mereka menumbuhkan nilai-nilai yang baik Nah bagi saya, saya ingat pendapatnya Bapak, apakah ketika Bapak ada di Jawa, di Jogja, ketika kita ada di Jawa, agama-agama lokal seperti misalnya ke Jawa ini yang menumbuhkan yang baik ini Itu memang mempunyai pengaruh yang luar biasa, yang mereka ke Jawa tapi juga mereka agama nasionalnya Islam, Kristen begitu Nah Hindu juga ada Buddha, tapi mereka ke Jawa nya kuat, apakah Jawa ini memang mempengaruhi sangat besar sekali untuk melakukan yang namanya kasih kebenaran, perdamaian, keadilan Karena memang nilai-nilainya sangat luar biasa untuk Jawa, yang mungkin saya pikir di tempat suku-suku lain, agama suku itu juga menanamkan nilai-nilai yang begitu baik Bapak, bagaimana? Iya, apa, sebenarnya, begini, saya setuju, jadi kita juga memperhatikan bukan hanya agama yang di akui negara Tapi juga agama lokal ya, dan saya memang melihat di ke Jawa ini juga, misalnya tinggi, filosofinya Apalagi kalau kita ingat Islam yang masuk ke kita tuh awal-awal kan memang Islam Sufi Ya kan jika Sufi dan ke Jawa ini misalnya mirip sekali, ya Nah, kalau kita berdapat dengan orang macam itu, itu benar-benar tenang Nah, harusnya itu kita mencapai level, apa, level filosofisnya itu ya Harusnya juga level itu Kalau saya kasih contoh sebenarnya itu gini Kelan saya, benar-benar senang cerita, apa, cerita-cerita silat gitu ya Baca komek-komek silat gitu ya Nah, dalam cerita silat, pendekat itu kalau imun pedangnya itu masih cepat, masih gantah sekali Maka dia akan selalu salah senjata Bahkan senjatanya gede, enggak cuma pedang, golong, gede-gede gitu ya Itu kalau imunnya masih cepat Kalau dia imunnya sudah makin tinggi, dia enggak butuh pedang Dia pakai gantung pun sudah pakai imun pedang Kalau imunnya sudah tinggi sekali, dia enggak butuh sama sekali pedang Ya kan? Nah, yang ini saya katakan, kita patah, tahapan iman kita Habisnya juga seperti itu Orang-orang kita yang guegeran karena ayat hak kitab diapain Atau ada, apa, ada kitab suci dirobek, segala macam, masih guegeran Itu kan kayak pendekar yang masih kerocok-kerocok itu Yang membutuhkan harian material gitu loh Ya kan? Makanya imannya itu sangat digantung dengan material itu Ya? Nah, itu akibatnya kita jadi sangat fundamentalis itu Nah, orang sufi dan yang kejauhan itu Itu orang-orang yang tingkatannya level imannya itu setingginya bukan lain Mereka setingginya lagi bergantung pada yang rakyat itu Nah, memang dalam kelihatan, memang betul Jadi orang-orang sampai ke level ini Itu pada umumnya itu lebih bisa hidup di jauhan dengan yang lain Ya, kita mau bicara tentang islam sufi atau jauhan Lagi di buddha juga sama Jadi kalau saya sampai ke level Apa? Kalau program imannya follower itu saya sampai ke level universal Ini orang-orang yang imannya justru tidak lagi bergantung pada lahiliat Saya mau ada gedung kerja boleh Enggak ada gedung kerja saya juga tetap bisa beribadah Ya kan? Mau Alkitab ada atau Alkitab dirobek ya saya tidak ada masalah Karena yang penting itu adalah isi dan inti dari Alkitab itu Bukan cekakannya itu Ya kan? Nah, kalau kita masih geger-gegeran perkara begitu itu Ya memang tandanya kita memang imannya itu masih cepat Gitu Ya, betul Jadi masih sangat bergantung pada yang lahiliat material itu Ya Nah, ini harusnya kita sampai ke level yang tinggi Tidak hanya saya yang lain ya Ini jam saya itu sudah Pas satu pas Nanti saya tidak selesai lagi Ya Ya Saya cepat saja ya Ini apa? Sepuluh menit mungkin ya Tapi saya habisin dulu Terus nanti apa? Silahkan lo pertanyaan ya Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang empathy dan vulnerability Yang ketiga Kesajikan dari sekitar hati itu adalah humility Keredahan hati Lao Tse pernah mengatakan bahwa semua sungai itu mengalir ke laut Justru karena laut berada lebih rendah daripada semua sungai Ngerti ya? Nah ini level sufi ini ya Orang yang sedih bangsa ini ya Jadi Kalau kita bisa merendahkan diri kita Ya Sampai ke dalam lo paling rendah Justru kita akan menjadi besar Tapi kalau kita meninggikan diri kita Kita malah jadi kecil Ya Jadi Laut itu Gedenya bukan medan Lebih besar daripada semua sungai Justru karena Laut itu berada di bawah sungai Ya Oleh karena itu semua sungai mengalir ke laut Nah Belum menerima sufinya ya Ya Nah Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap diri kita itu sebagai satu-satunya pemegang kebenaran Ya Karena tidak ada soampun di dunia ini yang sanggup melihat seluruh kebenaran Apalagi melihatnya sekaligus Tidak ada Ya Makanya saya juga tadi ngasih catatan Nah Ini sesuai dengan kebenaran firma Tuhan Itu ahli hati dengan kata-kata semacam itu Ya Karena salah-salah Kita itu akan menganggap Taksiran kita itu yang paling benar Ya Ya Saya pernah berbicara-bicara juga Lupa bukan Ini inilah yang dikatakan Apa dalam firma Tuhan Iya Yang dikatakan firma Tuhan sesuai dengan taksiranmu Ya kan Nah Ini di sini Kita harus berbicara dengan hati Untuk mendengarkan yang lain Ya Nah Ini yang di sisi pertama saya katakan Kalau kita bisa bicara tentang agama Kita harus membedakan kebenaran agama Kita harus membedakan tentang ontologi dan epistemologi Ontologi itu barangnya itu Ya Tuhan itu kebenaran Tuhan itu absolut Ya Ontologinya itu Tapi cara saya memahami Tuhan Itu tidak benar absolut Karena itu epistemologinya Cara saya Nah Karena itu kan tergantung pada saya Dan sejauh Apa yang bisa saya mampu pahami Gitu Tapi Tuhannya itu sendiri kan Tidak pernah akan mampu bisa kita pahami Makanya ketika Daud pengen memberikan baik Allah Untuk Supaya jadi tempat dunia bagi Tuhan Kan dikritik sama Nabi Matan Kalau kamu Bukan berkata lah Untuk tempatnya Tuhan Ujung jubahnya Tuhan aja Itu tidak masuk Bukan berkata lah itu Ya kan Jadi artinya Tuhan itu entitas yang Jumlah lebih besar Daripada yang Bisa kamu Apa Sebagai seorang manusia Ya Jadi kita lebih berkata itu Ya Dan kalau saya Saya tanyain Bapak Tidak Yesus sebagai Tuhan yang menjuru selamat diubahit Amin Saya percaya Tapi Pemahaman saya Tentang Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan Itu selalu kan kebatas Saya tidak berani memperlembar Pemahaman saya itu paling benar Karena itu saya butuh mendengarkan orang lain juga Dan terutama karena juga semua agama Bahasa agama itu selalu merupakan bahasa pengakuan Dan bahasa pengakuan itu merupakan bahasa cinta Nah bahasa cinta itu selalu subjektif Makanya kalau kita umar bahasa agama Tidak usah dibuat perkara halus Terimitas segala macam kita debatkan Ya boleh saja di-dialogkan Tapi kalau diperdebakan Karena itu bahasa cinta Bahasa cinta itu seperti begini Kalau saya mengatakan bahwa ibu saya itu ibu yang paling baik sejunia Benar atau salah? Benar tapi juga salah juga kan Karena kalian mesti tidak setuju Kalian juga punya ibu Belum tentu Kalian bisa menerima begitu saja Nah itu yang saya katakan Jadi pengakuan saya tentang ibu saya Itu kan bahasa pengakuan Yang dilatih saya punya cinta Karena apa? Karena saya punya relasi dengan ibu saya Dalam relasi inilah Saya tidak mencintai dia Dan mengatakan dia itu perempuan yang paling hebat sejunia Tapi kan pengakuan saya ini Kan tidak ingin mengatakan Ibu kalian semua itu baki buruk Bahkan tidak Itu kan dua hari berbeda Makanya jangan diperkenangkan begitu saja Jadi bahasa agama itu selalu bahasa cinta Bahasa saya kalau saya mengatakan Yesus Sebagai jurus selamat saya itu bahasa cinta Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk juga Tidak punya pengakuan itu Ini bahasa cinta yang didasarkan pada relasi saya dengan Yesus Jadi kalau ada orang yang mau tahu ya saya Ya cicipin saja Saya tidak bisa memaksa kamu untuk begitu Karena kamu kalau tidak punya relasi dengan Yesus Ya juga tidak bisa mengakui semacam itu Jadi kalau mau ya silahkan Pertama ya tidak apa-apa Saya juga tidak akan memaksa Tapi bahasa cinta saya itu Apa bahasa pengakuan saya ini Itu selalu merupakan bahasa cinta Ya Dan itu sebabnya Kita harus selalu berbeda dengan yang lain Dalam kerendahan hati Dan itu yang akan membawa kita Pada kebajikan yang lain Kesabaran Sebenarnya bahasa inggrisnya lebih bagus ya Forbearance Itu kalau kita lihat Di kursus 1 Korinus 11 Tentang kasih Kasih telah sabar menanggung segala sesuatu Nah lalu yang terakhir itu Menanggung segala sesuatu Nah menanggungnya itu Ini yang saya katakan Forbearance Kebajikan yang harusnya kita Miliki juga Kalau kita ingin bekerja dalam peace building Forbearance itu buku meno Dan buku meno itu Maknanya itu galung sekali Bukan saja memampukan kita Untuk Sabar menanggung Kesulitan Tapi juga Bisa mentransformasi Kesulitan itu menjadi kesuka cinta Nah itu hukum meno Jadi itu yang saya katakan Forbearance-nya Nah Kalau kita punya kebajikan itu Maka kita tetap bersedia Berjalan bersama dengan yang lain Tidak peduli Kita juga tidak tahu ini Tidak tahu akhirnya itu Bahaya atau tidak Atau kalau ada konflik ini Bisa terselesaikan Tapi tidak Kita Saya juga tidak tahu Apakah hubungan Kristen dan Islam Di Indonesia itu akan Menjadi hubungan yang ideal sekali Saya juga tidak tahu Tapi Saya bersedia Berjalan bersama Nah itu pop it Jangan buku meno Nah itu kebajikan yang harus kita memiliki Terakhir Kita juga perlu mengembangkan kebajikan pengharapan Bahwa Tuhan itu tidak hidup Nah Gusti waras hari itu Satu Kilosofi yang dalam sekali Tuhan masih bekerja sampai sekarang Ya Oleh karena itu kita harus punya pengharapan Seperti Kristus itu Ya Tanpa aku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Nah Harusnya kita punya semangat itu Ya Tidak Tidak Jatuh Dalam Fasilisme Apa Keputusasaan Ya Tidak bisa Nah Namanya Manusia memang berdosa Ya Roh memang penurut Tapi daging lemah Nah Sudah 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 Kita menyerah Percuma Sudah Tidak perlu Kita Apa Mau ngomong Pist building Segala macam Ciptakan lagi Wah ya kan Susah-susah Itu maksud saya Itu maksudnya kita Jatuh dalam keputusasaan Gitu ya Kita harus yakin Bahwa Tuhan itu Bekerja sampai sekarang Ya Penciptaan itu Tidak hanya terjadi dulu Tapi sampai sekarang pun Masih tetap ada penciptaan Dan kita menjadi mitra Tuhan Dalam karya penciptaan itu Ya Jadi Kita Tentukan Untuk membawa Lepas solusi Pada Masa dunia Tapi membawa pengharapan itu Bahwa Bisa ada Ya Perbaikan Nah Pengharapannya itu Yang seterusnya Ini ya Ini saya bukan Ketik teman Men-reform Saya katakan Ini saya berdiskusi Sama mahasiswa saya Yang mau pelajari Ini lanjut Sekali itu Teologi kita itu Kurang menolong Ya Karena Teologi kita itu Terlalu fokus Pada pengakuan dosa Makanya Dalam setiap hari minggu Itu kan Dalam intugir Juga ada pengakuan dosa Tapi Sayangnya Kita seringkali Lumpah pada Berita anugerahnya Yang terlalu ditekankan itu Pada pengakuan dosanya Putar Mengatakan simul gustus Eh pekator Tapi kita cuma ingat Pekatornya saja Kita itu orang berdosa Ya Dan tiap minggu kita diingatkan terus Kamu itu berdosa Loh ya Kamu berdosa ya Makanya Kalau doa pun juga Selalu meta ampun dulu Pada Tuhan Ya Saya itu bisa Bisa mencerikan Pendeta-pendeta Dari tradisi reform Itu karena Kalau doa makan pun Pasti ampunilah Kesalahan kami Tuhan Mau makan Jadi itu yang seringkali muncul Karena Terlalu dalam Dalam teologi kita Saya tidak mengatakan Kita dapat salah Enggak Tapi ingat Ada game yang luter Simul gustus Epekator Jadi jangan cuma diingat Ekatornya saja Tapi juga Kau diingat gustusnya Kita harus Diberi anugerah Yang memampukan kita Jadi jangan Jangan cuma diingat dosanya Tapi harus diingat juga Anugerahnya Jadi kita itu Diberi kemampuan oleh Tuhan Dan Tuhan juga Selalu menyediakan Anugerahnya itu Untuk memampukan kita Jadi jangan sampai kita Patah semangat Patah harapan Sudah lah Karena saya memang Berdosa Tidak mungkin deh Ini kita bisa diperbaiki Tidak mungkin Perdam yang bisa tercipta Nah itu berarti Kita jatuh dalam Keputus asaan Gitu loh Ya Jangan kita Tuhan lebih semangat Punya optimisme Punya pengharapan Tuhan tetap Bagaimana juga Bekerja Sampai saat ini Itu ya Kesimpulan Oh satu kali ini Tentang imajinasi Nah oleh karena itulah Kita perlu memiliki Imajinasi Ya di Peace Bifin itu selalu Membutuhkan imajinasi Ya Tidak mungkin itu Kita harus Memumpah imajinasi kita Jangan Patah semangat Makanya di Duta Watanaya Saya juga Apa Mengubahkan maka Kilihan seni Dan berdamaian Ya Supaya Para manusia itu Belajar Berimajinasi Belajar kreatif Gitu ya Karena perdamaian itu Selalu membutuhkan Kreatifitas Gitu Banyak hal itu Kita merasa mentah Jalan butuh Tidak bisa Tapi percayalah Kita itu beri Kerasitas oleh kita Gak badan Lupa arah Tidak ada Dari kita Sehingga kita bisa kreatif Ya Imajinasi Dan selalu Pertanyaan Untuk diskusi Nanti Di 5 dan 3 ini Nanti kita Sesing 2 Kita akan Nonton film Dan nanti Setelah film Kita Ini ya Pertanyaan ya Jadi Kebajikan-kebajikan apa Yang Ditunjukkan Oleh Masyarakat Amis Itu ya Yang kami Tanya tadi Lalu Apa Tantangan Kebesarnya Untuk Menghidupi Kebajikan itu Apa Serta konsisten Dan penuh Dengan kesekian Dan Kita sendiri Pengalaman kita Bagaimana Diperanjukan dengan hal Semacam itu Itu ya Ini Ini Sesuatu yang Saya tulis Dalam Saya Untuk Ikut Kulian ini Ada 2 Orang Yang Dalam Tulisannya Nancy Iceland Dan Stephen Warner Mengungkapkan Bahwa Untuk Bisa Menjadi Gereja Yang Misional Gereja Harus Memahami Perspektif Ekologisnya Tapi Bapak Sudah Menyebutkan Soal itu Yang Menarik adalah Mereka Mengungkapkan Bahwa Dalam Tanda kutip Dosa Gereja Adalah Sering Merasa Drinya Sektifikan Padahal Sebetulnya Tidak Sektifikan Itu Gereja Menganggap Drinya Penting Satu Lingkungan Padahal Sebenarnya Kalau Gereja Mau Membuka Mata Dan Mau Jalan Jalan Mau Mengenal Lingkungannya Sebetulnya Gereja Akan Menemukan Bahwa Sebetulnya Tidak Sepenting Itu Sepertinya Maksud Dari Kalimat Ini Adalah Gereja Perlu Punya Fimility Bahwa Gereja Tidak Bisa Melakukan Drinya Seorang Diri Kalaupun Gereja Melakukan Tadi Contoh Bapak Bagi Sembako Bisa Gereja Hanya Melakukan Sendiri Kepada Masyarakat Tapi Gereja Perlu Melakukannya Bersama Sama Dengan Masyarakat Sebagai Bagian Dari Pengenalan Dia Akan Perspektif Ekologisnya Nah Pertanyaan Saya Pak Bagaimana Mengobati Penyakit Bahwa Gereja Menganggap Lingkungan Signifikan Nah Ini Yang Saya Kebalikan Lagi Spiritualitas Itu Selalu Butuh Disiplin Kalau Gereja Tidak Mau Disiplin Dirinya Dan Sudah Menganggap Dia Signifikan Apalagi Sudah Menganggap Dirinya Mencapai Titik Final Sudah Habislah Makanya Saya Pernah Kata-katanya Rasul Paul Dia Sekal Berhitung Itu Saja Bukan Berhati